Intro Buat inliners disini siapa nih yang hidupnya di perkotaan jadi males berkebun karena kurang lahan Atau kurang ada waktu misalnya ya karena sibuk Ini ada solusinya loh bisa dengan teknik tanam permaculture Nah hasilnya ya bisa kita konsumsi dan juga bisa kita jual ya Put ya Betul, betul, betul Kamu tertarik gak kalau misalnya kamu tinggal di kota saat ini di Jakarta Kamu punya lahan dikit misalnya atau punya space dikit menggunakan teknik ini Harus dong karena cita-citaku adalah rumahku tuh harus hijau gitu Banyak tanaman-tanaman Dan keuntungannya juga kalau misalnya kita makan dengan sayuran yang kita panen dari permaculture ini Bebas pesticida, bebas zat-zat berbahaya ya kan Seperti apa sih sebenarnya teknik permaculture ini? Kita simak Itu puternya Inliners ada yang bikin kangen bila kita tinggal di kota besar Apa coba? Pepohonan rimbun yang rindang Selain karena alasan ribet mengurusnya Terbatasnya lahan juga bikin kebanyakan warga kota enggan menanam Tapi sekarang sudah ada solusinya Inliners Namanya teknik permaculture atau pertanian permanen Wah apaan tuh? Coba kita tanya-tanya Mas Gibran yang sudah sejak tahun 2017 memanfaatkan rooftop rumahnya sebagai tempat bercocok tanam dengan permaculture Alias bertani alamiah dengan pola berkelanjutan dan menghasilkan Cara ini seperti membangun hutan mini di rumah kita Inliners Hanya dengan lahan seadanya kita bisa mulai menanam tumbuhan yang mudah tumbuh di segala cuaca Seperti bayam, kangkung, singkong atau daun nin Pilih media tanam dan pupuk yang alami Misalnya pupuk kandang dengan perbandingan tanah dan sekam yang sesuai Inliners, tebak saya ada di mana? Di daerah dingin? Bukan-bukan, tapi ini ada di depok dan di atas rooftop rumah Nah Inliners juga bisa menerapkan thermal culture atau urban farming di atas rumah Mau tahu lengkapnya? Ikutin saya yuk! Wih, pas banget nih saya bisa ikutan memanen tanaman hasil parmakulture Mas Gibran Inliners, salah satu tanaman yang bisa ditanam di atas rooftop yalah bayam Bahkan bayamnya ini bayam Brazil ya mas ya? Bayam Brazil atau siso Kenikir, tomat, kacang-kacangan, markisa hingga bunga telang Beragam jenis daun mint seperti peppermint, apple mint hingga strong mint dikeringkan dengan cahaya matahari Dan siap diseduh menjadi teh mint yang nikmat Bunga telang dan markisa juga bisa lho Gak percaya? Coba nih kita bikin markisa bunga telang hangat yuk Pertama, ambil daging buah markisa lalu peras sarinya Kemudian didikan air bersama bunga telang dan tuang ke sari markisa Tambahkan gula dan siap dihidangkan Jadi tanaman-tanaman biasanya kita emang Tujuannya kan kita pengen lebih banyak orang berkebun ya Kita sangat senang kalau orang banyak berkebun Jadi kita sebenarnya jualan bibit Bibit-bibit yang kami pikir cukup mudah Buat orang Jadi misalnya kayak Mint bukan mudah ya dalam artian Orang bisa belajar tanam gitu Dan terus bisa mulai sesuatu dari rumah Jadi kalau Mint kita pengennya Misalnya kita jual bibit Mint Kita gak pengen orang misalnya kokus ke makanan aja Tapi juga minuman Karena sekarang juga orang punya penyakit Karena misalnya minum teh terus Atau minum kopi terus Cuma kita pengen ya Sekarang kan ada pola diversifikasi makanan Kita pengen pelan-pelan orang juga Ngubah minumannya Jadi macam-macam Wah mantep banget ya Gak cuma sehat tapi juga hemat Karena permaculture efektif mengurangi pengeluaran kebutuhan pangan harian Dengan mencukupinya sendiri Kalau tanaman sudah beranak pinak Hasil panen dan anakannya juga bisa dijual Inliners Wah jadi bonus cuan kita Ini solusinya gak juga Gak cuma hemat Tapi juga sehat Dan refreshing ternyata Urban farming Experiencenya juga beda ya Biasanya kita kalau pengen makan Beli ke tukang sayur depan Ini tinggal ke atas rumah Terus metik Dan kita bisa ngontrol juga Apakah kita mau pakai pesticida Atau kita pakai pupuk kimia Atau enggak gitu kan Jadi kita bisa ngontrol apa yang nanti kita panen Dan akhirnya apa yang kita makan Terima kasih telah menonton!